Madura United lakukan perawatan seat-pack demi turnamen pramusim 2022. Madura United menggandeng maya pada Hospital Jakarta Selatan yang memiliki Sports Injury Treatment dan Performance Center SITPEC, suatu pusat pelayanan kesehatan terintegrasi dan menyeluruh yang terdiri dari multi spesialis seperti ortopedi konsultan sport medisin, spesialis kedokteran olahraga, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tim fisioterapi olahraga, dan rehabilitasi medik. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada semua atlet sebagai syarat turnamen pramusim 2022 sebagai pemanasan permainan gelaran Liga 1 yang dilaksanakan oleh PSSI dan PT. Liga Indonesia pada akhir Juli tahun 2022. Pemeriksaan kesehatan ini akan diikuti oleh 35 anggota klub Madura United FC. Pemeriksaan kesehatan komprehensif ini ditangani langsung oleh Dr. Taufan Favian Rehansep, ko selaku dokter spesialis kedokteran olahraga di maya pada Hospital Jakarta Selatan beserta tim. Bagi atlet olahraga, tidak terkecuali pemain sepak bola, kondisi tubuh yang benar-benar fit dan prima akan menentukan kelancaran pertandingan, di samping skill yang mumpuni. Hal inilah yang menjadikan dasar pemeriksaan kesehatan ini sangat penting untuk menjaga performa. Standar pemeriksaan dan tes medis pun mengikuti standar FIFA yang meliputi tes laboratorium lengkap, tes irama jantung dan pembulu darah, pemeriksaan muskuloskeletal tubuh serta pemeriksaan fleksibilitas tubuh. Dr. Benny H. Tumbelaka, SEP, OT, Mekes, MARS, selaku hospital direktor maya pada Hospital Jakarta Selatan mengatakan, kami berterima kasih kepada Madura United FC bahwa Sports Injury Treatment dan Performance Center SITPEC, Maya pada Hospital Jakarta Selatan dipercayakan kembali oleh Klub Sepak Bola Profesional Liga 1 Indonesia untuk ambil bagian dan mendukung para atlet sepak bola yang akan mengikuti pramusim 2022 ini. SITPEC, merupakan layanan yang mengakomodir program kebugaran bagi pasien yang sudah aktif berolahraga dan namun ingin meningkatkan performa serta ketahanan fisik dalam olahraga di bawah pengawasan ketat oleh dokter multispesialis. Persiapan para atlet termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan komprehensif serta rekomendasi dari tim kedokteran olahraga kami, diharapkan dapat mampu untuk mengantar para atlet tampil prima, minimalisir resiko dan potensi cedera serta memberikan performa terbaik mereka selama pertandingan, ungkap dia. Dr. Taufan Fafian Rehansep, ko selaku dokter spesialis kedokteran olahraga di Mayapada, Hospital Jakarta Selatan mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan didasarkan pada pemeriksaan PCMA terstandardisasi FIFA, yang merupakan dasar internasional bagi pemeriksaan kesehatan pesepak bola. Kami melengkapi pemeriksaan tersebut dengan pemeriksaan lain berupa tes fungsional untuk makin memantapkan kondisi pemain fit secara fisik. Pemeriksaan fungsional yang kami lakukan terdiri dari pemeriksaan kualitas gerak mulai dari otot core, hip, lutut, hingga pergelangan kaki yang menunjang pemain sepak bola dalam bergerak pujarnya. Pemeriksaan muskuloskeletal merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan fisik yang terdapat di PCMA. Terdiri dari pemeriksaan ruang gerak dan stabilitas otot sendi tubuh. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk menilai apakah pemain memiliki riwayat cedera atau kondisi yang menjadikan risiko cedera bagi pemain di kemudian hari. Fabio Lefundes, selaku head coach Madura United FC mengatakan, atlet sepak bola dituntut untuk tidak hanya melatih teknik, tetapi juga perlu untuk melatih ketangkasan, performance, dan ketahanan permainan endurance. Tubuh yang fit dan prima akan mengantarkan para atlet kami untuk memberikan performa terbaik dalam turnamen pramusim 2022. Untuk itu, Sports Injury Treatment dan Performance Center SITPEC, dipercaya sebagai pemeriksaan kesehatan menyeluruh serta kesiapan fisik para atlet kami, selain untuk memenuhi persyaratan medical check-up turnamen pramusim 2022 serta melatih untuk peningkatan performance dan endurance. Kami senang bahwa SITPEC Maya pada Hospital Jakarta Selatan didukung oleh tim kedokteran olahraga yang mumpuni dan mempunyai kredibilitas yang baik, ungkap dia lagi. Bayu Gatra Sanggiawan selaku pemain Madura United FC mengatakan, pada tahun 2009 saya sempat mengalami cedera dan operasi ACL di kaki kanan pada tahun 2010. Alhamdulillah sekarang sudah pulih sedia kala. Pemeriksaan kesehatan pada hari ini sangat baik sekali dilakukan untuk mengantisipasi cedera dan resiko lainnya, terlebih saya berada di tangan yang tepat yaitu tim spesialis kedokteran olahraga maya pada Hospital Jakarta Selatan. Semoga dengan pemeriksaan ini, bisa mengantar saya bermain maksimal membela Madura United FC. Sports Injury Treatment dan Performance Center SITPEC tidak hanya melayani layanan komprehensif kepada para atlet olahraga, tetapi juga sebagai solusi kesehatan komprehensif bagi masyarakat awam yang ingin memulai program kebugaran olahraga, masyarakat yang hobi berolahraga atau sport entusias untuk meningkatkan ketahanan dan performa olahraga secara tepat di bawah pengawasan medis untuk meminimalisir resiko cedera di kemudian hari.